Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Murabi TV yang dirahmati Allah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah menarik tentang Nabi Sulaiman yang terkejut ketika menemui seorang pemuda beribadah di dasar laut, sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 1.400 tahun yang lalu. Bagaimana kah pemuda tersebut bisa hidup di dasar laut? Simak video ini sampai selesai. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah yang memerintahkannya untuk pergi ke sebuah pantai tertentu. Allah berjanji akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa di sana. Dengan penuh keyakinan, Nabi Sulaiman memimpin perjalanan ke pantai tersebut bersama dengan seluruh pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan bahkan sejumlah binatang. Namun, ketika mereka sampai di pantai itu, mereka hanya menemukan pemandangan biasa, berupa hamparan pantai yang tak berujung dan lautan yang membentang tanpa batas. Sang Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian meminta salah satu jinnya untuk menyelam ke laut yang dalam untuk mencari sesuatu yang istimewa. Jin itu pun berani menyelam sejauh mungkin, memperhatikan sekeliling dengan seksama. Namun, setelah waktu yang cukup lama berlalu, dia kembali ke permukaan dengan wajah kebingungan. Dia berkata, Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh mungkin hingga ribuan meter di kedalaman laut, namun aku tak menemukan sesuatu yang aneh atau luar biasa yang bisa aku tunjukkan kepadamu. Nabi Sulaiman alaihi salam masih merasa tidak puas dengan laporan dari jin tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya. Mungkin saja jin tersebut tidak mampu menemukannya. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk memerintahkan jin ifrit yang memiliki kemampuan jauh lebih hebat daripada mayoritas jin lainnya untuk menjalankan tugas tersebut. Jin ifrit segera menyelam ke dalam samudera, menjelajahi setiap sudut dan mencapai kedalaman yang luar biasa dengan kecepatan yang menagumkan. Namun, setelah berlalu beberapa waktu, ia kembali ke permukaan tanpa membawa barang apapun. Ia berkata, Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh mungkin hingga ribuan meter di kedalaman laut, bahkan dua kali lebih dalam dari jin sebelumnya. Namun, aku tidak menemukan sesuatu yang aneh atau istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu. Nabi Sulaiman alaihi salam tetap merasa tidak puas dengan hasil laporan dari jin ifrit. Oleh karena itu, beliau memutuskan untuk mengandalkan salah satu punggawanya, Ashif bin Barhaya, seorang yang sangat ahli dan mahir dalam kitab Taurat. Allah bahkan telah memberinya pengetahuan langsung dari sisinya, yang dikenal sebagai ilmu laduni. Sebagai informasi, Ashif bin Barhaya juga orang yang berhasil memindahkan singgah sana Ratu Balkis atas permintaan Nabi Sulaiman. Pada saat itu, Nabi Sulaiman meminta jin ifrit untuk segera membawa singgah sana Ratu Balkis. Jin ifrit menyatakan bahwa singgah sana Balkis akan tiba sebelum Nabi Sulaiman sempat beranjak dari tempatnya. Pada akhirnya, orang alim dari kalangan Nabi Sulaiman mengajukan diri untuk memindahkan singgah sana Ratu Balkis. Dia berkata bahwa, dia mampu memindahkan singgah sana Ratu Balkis dengan sangat cepat, bahkan sebelum mata sempat berkedit. Kajaiban ini membuat Nabi Sulaiman merasa kagum. Dan akhirnya singgah sana Ratu Balkis dipindahkan oleh Ashif bin Barhaya. Mari kita lanjut. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan kepada Ashif bin Barhaya, Wahai Ashif, Harap tunjukkan kepada saya keajaiban yang Allah sembunyikan di dalam lautan ini. Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menyelam ke Samudra, Ashif bin Barhaya hanya diam sejenak, lalu mengangkat tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah SWT. Tak lama kemudian, air laut terbelah, dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di keempat penjurunya. Tintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjuk berwarna hijau. Ashif kemudian menjelaskan, Wahai Nabi Allah, inilah keajaiban yang Allah ingin tunjukkan padamu. Kubah ini terletak di dasar lautan dengan kedalaman tiga kali lebih dalam dari yang diselami oleh jin pertama. Nabi Sulaiman AS melihat dengan penuh kekaguman saat kubah putih tersebut perlahan-lahan bergerak menepi. Lalu, pintu-pintu kubah itu terbuka, dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalamnya. Beliau memasuki kubah tersebut dan menemukan seorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya. Dengan penuh hormat, Nabi Sulaiman mengucapkan salam dan bertanya, Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini? Setelah membalas salam Nabi Sulaiman, pemuda itu menceritakan kisahnya. Ia dulunya merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya buta, dan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun. Ketika ibunya akan meninggal, ia berdoa kepada Allah, Ya Allah, panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu. Dan Allah mengabulkan doa ibunya. Kemudian, ketika ayahnya akan meninggal, ayahnya berdoa, Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak diketahui oleh para setan. Dan doa ayahnya pun terkabul. Setelah kedua orang tuanya meninggal, pemuda itu pergi ke tepi pantai, dan melihat sebuah kubah yang dalam keadaan terbuka. Ia memasuki kubah itu untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya, namun tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa ke dasar lautan yang paling dalam oleh malaikat. Sejak saat itu, ia menghabiskan hidupnya hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman bertanya lagi, Masa Nabi apa engkau hidup saat itu? Pemuda itu menjawab, waktu itu adalah masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini berarti pemuda tersebut telah tinggal di dalam kubah tersebut selama sekitar 1.400 tahun. Namun, ia tidak tampak menua sedikitpun, bahkan tidak ada satu uban pun di rambutnya. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian bertanya lagi, bagaimana dengan makanan dan minumanmu? Pemuda itu menjawab dengan tenang, setiap hari, kubah ini naik ke permukaan laut dan seekor burung membawa makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa menikmati berbagai jenis makanan dari dunia ini yang membuat saya selalu merasa puas dan kenyang. Saya tidak lagi merasakan haus dan lapar, panas dan dingin, kejinuhan, atau bahkan kelelahan. Bahkan rasa ingin tidur pun telah hilang, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam melihat pemuda itu dengan penuh kekaguman. Meskipun segala mukjizat dan kelebihan yang Allah berikan padanya sangat menakjubkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman, apa yang dialami oleh pemuda ini jauh lebih menakjubkan. Terutama karena pemuda itu bukan seorang Nabi atau Rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia memperoleh kemuliaan atau karamah berkat doa yang tulus dari kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman alaihi salam menawarkan, maukah engkau tinggal bersama kami wahai pemuda? Namun, pemuda itu dengan lembut menjawab, kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai saat yang biakah hendaki. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan agar kubah itu dikembalikan ke tempat asalnya. Ashif menedahkan tangan dan berdoa lagi. Secara perlahan, kubah itu pun masuk ke dalam laut dan pemandangan kembali seperti semula, hanya air dan pasir yang tampak tak terbatas. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik terhadap kedua orang tua kita, terutama kepada ibu yang telah melahirkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.